Fred itu adalah, bukan Fred ya Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi buat kalian yang belum tau aku, nama aku Jennifer Hari ini aku akan Memberitahu kalian gimana caranya memainkan When She Love Me Atau lagu When She Love Me dari Sarah McLachlan, gak tau spellnya bener Apa enggak, ya, dengan menggunakan Yukulele, karena hari ini tepatnya Aku memainkan Yukulele itu sekitar Sembilan hari aja Dan aku udah lumayan bisa Menguasai beberapa lagu, karena memang Kunci yang digunakan itu sangat simple banget Untuk Yukulele, nah jadi buat kalian yang Belum tau gimana caranya memainkan Yukulele Nanti aku akan kasih tau ke kalian Tipsnya, karena memang aku banyak banget Kayak searching gitu, kayak Research tentang gimana caranya memainkan Yukulele, sampe tanganku tuh Kapalan, sampe ya kayak gini-gini semuanya Tapi ya, semangat terus ya Jangan menyerah, karena gak mungkin Dalam sehari tuh kalian langsung bisa main Yukulele Karena memang aku dulu aja Waktu 8 hari yang lalu tuh hancur banget Dan lagu yang pertama kali aku mainkan itu Lagu When She Love Me, karena kenapa? Karena strummingnya itu sangat gampang Yaitu cuman down aja Dan sekarang aku udah bisa memainkan melodi Jadi aku nyontek dari beberapa video yang aku tonton juga Jadi kayak ada melodi yang Seperti ini bunyinya Nah, kalau kalian mau tau gimana caranya Memainkan Yukulele yang gampang dan mudah Jangan lupa subscribe dulu youtube channel aku Dan juga like videonya kalau kalian suka Karena nanti aku akan kasih tau ke kalian gimana tips dan trik Memainkan Yukulele yang gampang dan mudah Cepet, easy buat pemula ya Nah, jadi sekarang aku mau langsung aja masuk ke tutorial Gimana caranya memainkan lagu When She Love Me Dengan chords yang gampang ya Jadi untuk strumming yang akan aku gunakan itu cuman down aja Down yang pertama dan yang kedua itu down tap Pelajari dulu strumming yang paling mudah itu Down, down, terus down tap, down tap, itu aja Dan kalian pelajari 5 chords ini 5 chords yang akan kita mainkan di lagu When She Love Me ini Yang pertama itu chords apa? Yang pertama itu adalah chords C Kalau C itu atau C itu Biasanya aku menggunakan jari telunjuk Jari nomor 1 Tapi sebenarnya banget harusnya di nomor 3 jarinya Jadi sebenarnya kalau aku Karena memang aku gak belajar sama guru Dan juga aku suka-suka aja gitu loh Karena memang lebih gampang Untuk menekan si tombol Si senarnya ini kok tombol Senari Yukulele ini aku lebih suka Menekan dengan jari telunjuk ya Karena lebih kuat gitu loh Dibanding jari aku yang manis Karena jari aku yang manis kan maksudnya baru gitu loh Jadi masih belum kapalan banget Nah kalau untuk kalian pemula sebenarnya gak apa-apa sih Aku juga pakenya jari yang telunjuk aja dulu Tapi pada umumnya Pada dasarnya Aturannya itu harusnya di jari nomor 3 Atau jari manis ya Di fret ketiga Dan juga di senar nomor 1 Nah buat kalian yang masih bingung Sekarang aku jelasin sedikit Nanti aku akan bikin videonya buat kalian ya Yang baru dan juga pemula sama seperti aku Jadi untuk fret itu adalah Bukan fret ya Kira-kira kayak tab gitu loh Fret 1, fret 2, fret 3, fret 4 gitu kira-kira ya Jadi kalau kalian kurang ngerti Fret itu yang mana Fret itu adalah 1, 2, 3, 4 Yang garisnya itu Yang ada metal yang lurus ini Jadi itu yang membatasi Ini yang fret satunya Fret 2, fret 3 gitu Terus untuk senarnya sendiri Dimulai dari 1 ke 4 Kalau 1 itu dimulai dari bawah sekali Jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah setelah itu Kalau kalian masih bingung Untuk jarinya sendiri Untuk jari itu Jari 1, 2, 3, 4 ya Jadi Satunya itu dimulai dari telunjuk 1, 2, 3, 4 Makanya aku bilang Biasanya kalau orang main di C itu Nah biasanya mereka akan menggunakan jari manis ya Di jari nomor 3 ya Di fret ke Sorry Di jari yang nomor 3 Di fret ke 3 Dan di senar nomor 1 Tapi kalau aku C aku itu Lebih suka menggunakan Jari telunjuk Atau jari nomor 1 Di fret ke 3 Di senar nomor 1 Kira-kira bentuknya seperti ini Kalau yang aku biasa mainin Karena aku lebih mau Mau lebih gampang gitu loh Karena tanganku belum Yang profesional Dan belum kapalan banget ya Jadi bunyinya seperti ini Ya Kunci yang kedua itu adalah Kunci A minor Kalau kunci A minor itu Gampang juga Kalau diingat digambar itu Dia titik bentuknya Sama kayak si C Kalau C kan titiknya di bawah Kalau A minor ini Titiknya di atas Biasanya Kalau orang-orang itu Menggunakan jari Yang tengah Jadi jari nomor 2 1, 2 Ingat lagi 1, 2, 3, 4 Nah jari 2 Ini biasanya jari tengah Dan ditekan di Senar nomor 4 Senar nomor 4 Di fret kedua atau tab kedua Seperti ini bentuknya Kalau aku juga Biasa menggunakan Jari tengah juga sih Karena memang di atas Dan lebih terjangkau Dengan jari tengah aku ya Jadi langsung aja Kita dengar bunyinya Seperti ini Oke kunci nada selanjutnya Oke kunci nada selanjutnya Yang akan kita gunakan itu Adalah kunci nada F mayor Atau F ya Nah untuk kunci nada yang F ini Kita menggunakan jari yang nomor 1 Jadi telunjuk Di fret yang nomor 1 Di senar nomor 2 Jadi seperti ini Dan yang selanjutnya itu Di jari kedua Atau jari tengah itu Di fret kedua Di senar nomor 4 Kira-kira bentuknya seperti ini Jadi ini F Kalau F itu bunyinya Kira-kira seperti ini Jadi cuman dua jari aja yang digunakan Nah untuk selanjutnya ini adalah Kunci nada G Atau G mayor Nah untuk kunci nada G ini sendiri Jari yang pertama Atau jari telunjuk itu Kita taruh di fret kedua Senar ketiga Lalu di jari tengah Atau jari kedua itu Di fret kedua juga Tapi di senar nomor 1 Dan yang ketiga itu jari manis Atau jari nomor 3 Itu di fret ketiga Di senar nomor 2 Jadi kalau kalian lihat Ya posisinya ini seperti tanda panah Panah ke dalam gitu loh Dan aku selalu memikirkan tanda panah Jadi kayak Mengingat gambar itu lebih gampang Sebenarnya daripada Mengingat angka ya Kalau aku Karena otakku juga lumayan bebal Jadi kalau kalian punya otak yang bebal Kayak aku boleh Kalian ikutin saran aku Kalau enggak ya it's okay Oke jadi bunyinya G itu Akan jadi seperti ini Oke Dan kunci nada E terakhir yang akan kita gunakan itu adalah kunci nada E minor Kalau E minor ini Jari pertama itu kita taruh di fret kedua Seperti ini Di senar pertama Terus jari yang kedua itu atau jari tengah Di fret ketiga Di senar nomor 2 Dan yang ketiga itu jari nomor 3 Atau jari manis Di senar ketiga Di fret nomor 4 Kira-kira bentuknya seperti ini Jadi kalau kalian lihat Pas dia lurus Seperti tangga Gitu Nah aku selalu mengingat Kalau E minor ini seperti tangga Jadi untuk kalian Aku saranin Kalau kalian otaknya agak lumayan bebal Aku ingatin lagi Boleh kalian mengingat aja Bentuk Gambar di otak kalian Jadi ini bunyinya Akan jadi seperti ini Oke jadi Cuma 5 kunci nada itu aja Yang kalian perlu ingat Untuk memainkan lagu When she love me ini Oke So langsung aja kalian tonton tutorialnya Ya Chords dan juga liriknya Aku udah siapkan untuk kalian Thank you so much for watching ya Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Di bawah Kasih tau aku Lagu apa yang kalian pengen pelajari Ya kalian pengen tau chordnya Aku akan bikin videonya Happy watching and enjoy the music When somebody loved me Everything was beautiful Every hour we spend together Every hour we spend together Leaves sweet in my heart And when she was sad I was there to dry her tears And when she was happy And when she was happy So what's I When she loved me When somebody loved me When somebody loved me Everything was beautiful Every hour we spend together Live sweet in my heart And when she was sad I was there to dry her tears And when she was happy So I went and she loved me Through the summer and the fall We had each other, that was all Just see and die together Like it was meant to be When she loved me Thank you so much for watching And see you in next video Bye bye